Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Rizky Amazidane Pengampung mata pelajaran geografi Kali ini kita lanjut ya teman-teman Ke menu 3, unit 3 Bumi selalu bergerak Yang pertama, ada materi Geocentris vs Heliocentris Yang pertama ada Geocentris Geocentris adalah suatu pandangan Atau paham yang menyatakan bahwa Bumi merupakan pusat peredaran Dari benda-benda langit Ilmuwan yang memungkakan pandangan geocentris pertama kali adalah Anak Simander Pada tahun 526 sebelum masahi Dan talas 546 sebelum masahi Filsufs kebangsaan Yunani Paham geocentris menganggap bumi sebagai pusat jagad raya Meyakini bahwa Semua benda langit mengeliling bumi Dan bumi merupakan pusat kekuatan alam semesta Anggapan ini pula yang mendasari Hipotesis geocentris Yang dikemukakan oleh Claudius Ptolemaeus Yang kedua, ada pandangan heliocentris Terdapat seorang ilmuwan dari Eropa Nicholas Copernicus Pada tahun 1573 sampai 1593 Meluncurkan buku The Revolutionibus Orbium Celestium Yang isinya menentang pandangan geocentris Dan menyatakan bahwa matahari sebagai pusat alam semesta Dan pusat peredaran seluruh benda-benda langit Padangannya ini ditanamakan sebagai teori heliocentris Dengan penungguan teleskop yang lebih besar Galileo mengamati benda-benda langit Dan mempelajari teori Capernicus Hasilnya membutuhkan bahwa teori heliocentris Yang dikemukakan oleh Capernicus adalah benar Yang B adalah rotasi dan revolusi bumi Yang pertama adalah rotasi bumi Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya Arah rotasi bumi dari barat ke timur Untuk melakukan satu kali rotasi bumi Memerlukan waktu 23 jam 55 menit 4 detik Setiap hari kita melihat matahari Seolah-olah bergerak dari timur ke barat Apakah kita akan mengatakan bahwa matahari Berputar mengelilingi bumi? Sebenarnya tidaklah demikian Matahari itu tidak bergerak Pada kenyataannya bukan matahari yang bergerak Melainkan bumi yang berotasi di barat ke timur Itulah sebabnya kita dapat melihat gerak semua harian matahari Tetap matahari yang seolah-olah berubah ini Menyebabkan adanya pagi, siang, sore, dan malam Selanjutnya Akibat yang ditimbulkan oleh adanya rotasi bumi Yaitu ada perbedaan waktu di bumi Batas penanggalan internasional Adanya pergantian siang dan malam Adanya pergerakan semua matahari Terjadinya penempatan pada kedua kutub bumi Adanya perbelokan arah angin Hal yang kedua adalah revolusi Revolusi bumi adalah peristiwa bergeraknya bumi mengelilingi matahari Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali revolusi disebut kala revolusi Kala revolusi bumi adalah 365 sempur 4 hari Atau selanjutnya disebut 1 tahun Dalam waktu 1 tahun tersebut Bumi bergerak mengelilingi matahari sambil melakukan rotasi Sehingga posisi bumi berubah dalam lintasannya Lintasan revolusi bumi bergerak elip Matahari terletak pada salah satu titik fokusnya Akibat yang ditimbulkan dari revolusi bumi adalah A. Perbedaan lama, siang dan malam Kombinasi antara revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang eklip Kombinasi antara revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang eklip tika Yang besarnya 23,5 derajat Menimbulkan beberapa gejala alam yang diamati berulang setiap tahunnya Yang baik adalah gerak sumbu tahunan matahari Di samping bumi bergerak mengelilingi matahari atau revolusi Di samping bumi bergerak mengelilingi matahari atau revolusi Juga berotasi terhadap sumbu bumi Namun sumbu rotasi bumi itu tidak tegak lurus terhadap sumbu revolusi Akibatnya seolah pada waktu tertentu matahari berada di belahan bumi utara Dan waktu yang lain matahari berada di belahan bumi selatan Selanjutnya yang C perubahan musim Belahan bumi utara dan selatan atau daerah bintang tinggi mengalami 4 musim 4 musim itu adalah musim semi, musim panas, musim mugur, dan musim dingin Selanjutnya lalu yang lain ada perubahan-perubahan kenampakan rasi bintang Ketika bumi berada di sebelah timur matahari Ketika hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah timur matahari Ketika bumi berada di sebelah utara matahari Kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari Tahun kabisat Hitungan kalenderan masa ini didasarkan pada kalah revolusi bumi Dimana 1 tahun ditempu dalam waktu 365 seperempat hari Padahal tidak mungkin untuk membuat dengan hitungan seperempat hari Untuk memudahkan penanggalan Maka setiap tahun lamanya hari adalah 365 hari Sedangkan pada tahun keempat Sisa seperempat hari dijumlahkan menjadi satu hari Yang diletakkan pada tanggal 29 Februari Kalau ada Gerhana Peristiwa Gerhana sebenarnya adalah peristiwa alam yang terjadi Pada saat tertentu dari hasil rotasi dan revolusi baik bulan maupun bumi Apabila dalam meredarannya baik bumi maupun bulan berada dalam satu garis lurus dengan matahari Maka cahaya matahari akan tertutup oleh bayangan Dengan demikian maka akan terjadi Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan Yang pertama ada Gerhana Bulan Gerhana Bulan adalah Gerhana yang terjadi akibat bayang-bayang bumi menutup bulan Artinya, cahaya matahari yang menuju bulan pada malam hari terhalang oleh bulatan bumi Gerhana bulan dikelompokkan menjadi Gerhana Bulan Total, Gerhana Bulan Sebagian, dan Gerhana Bulan Panumbara Lalu yang kedua ada Gerhana Matahari Gerhana Matahari adalah gerhana yang terjadi akibat bayang-bayang bulan mengenai bumi Artinya, cahaya matahari yang menuju bumi pada siang hari terhalang oleh bulatan bulan Yang biasanya berlangsung selama kurang lebih 7 menit Jenis Gerhana Matahari diantaranya yaitu Gerhana Matahari Total, Gerhana Matahari Sebagian, Gerhana Matahari Cincin, dan Gerhana Matahari Hibrida Baik, itu saja yang bisa saya sambalkan Terima kasih sudah menyimak Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video PKB Malphata